So inilah jantra padu daripada Brunei Darussalam Coba lagi Oke guys assalamualaikum salam support kepada semua Welcome back to my youtube channel Blacklist Performer Support Bersama saya Nasrun aka Acun Oke jadi hari ini episode kali ini bukan hari ini lah Episode kali ini kita mau sembang sedikit sebanyak Mengenai kami punya issue management piggyback One of our product yang memang best seller lah di premise kami Oke memperkenalkan KKT32 Compact F103 Oke so ini memang kami punya best seller Kalau dari segi issue management memang kami punya best seller lah Oke tidak dinafikan lagi Borneo People in people yang involved dalam dunia motorsport di Borneo Ataupun kepada pejuang-pejuang yang yang selalunya Yang ingin upgrade issue management Memang kalau dari segi issue management bahagian piggyback Memang KKT32 Compact ini memang menjadi pilihan ramai lah Oke dan bukan setakat di Borneo Even di Semenanjung Malaysia pun Oke sebab kenapa dia famous Dia piggyback Tapi dia ada function standalone Macam link Macam message you Begitu Itu yang bikin dia famous Dan dia piggyback Tapi ada function standalone Jadi Saya tidak mau sembang terlalu banyak Sebab hari ini kita ada seorang pejuang lagi Daripada Brunei Datang ke premise kami Upgrade issue ini Kereta Honda Engine R18 Bull on Turbo So ini yang kita mau sembang dan tengok lah Oke Jentera tersebut berada di bengkel kami di bawah So tanpa kita membuang masa lagi Jom kita tengok Let's go Oke guys Kita sudah sekarang berada di bawah Seperti biasa ini adalah bengkel kami Oke Kalau kamu tengok di mana-mana video kami yang sebelum ini pun Memang inilah bengkel kami di bawah nih Showroom atas Bengkel di bawah Ingat lah Showroom atas Bengkel di bawah Oke So inilah Jentera padu daripada Brunei Darussalam Oke Honda Stream Bernadik engine R18 So desmin dia 1.8 Oke Dia ball on turbo bosku Oke ball on turbo Dan mostly kebanyakannya barang-barang yang Kalau kamu nampak di engine ini memang Kami punya barang lah Oke Dia memang shopping selalu barang-barang performance dengan kami Oke So inilah jentera pada episode kali ini Masuk ini barang Ini binatang ini Binatang yang bernama KKT32 Compact F1030 So ini sememangnya Memang kami punya best seller lah Kalau issue management piggyback Kalau boleh dikatakan hampir setiap minggu lah kita ada pasang lah Satu 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 Sehingga dua Tiga kali lah Oke Kalau tidak orang pasang pun orang akan beli Online Poking Posting So sekarang masih proses wiring oleh kita punya forman dan juga tune Blacklist open motorsport berada Wan Chai Peace dulu sikit Peace Peace no harm Oke Kami nama saya Blacklist Tapi Di hati ini ada taman Ha 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 Oke Nama saya gak nasibu sebuah Oke Tetapi kami ini baik-baik belakang Oke Insya Allah Oke Kalau kamu baik Kami baik lah Kalau kamu jahat Kami jahat lah Saya dengar lah Gula-gula saja ya Oke Jadi Proses masih lagi ongoing So sekarang Apa nih Wan sekarang Tengah Wiring issue Tengah wiring issue Coba kasih Kamera Kasih tunjuk loh itu Kamera Itu dia punya wiring issue itu macam mana Oke Alright Jadi Apabila Kalau kamu Apabila kita sebut mengenai Issue management Eh Kau ingat lah Apabila kita sebut mengenai issue management Dia Kalau umpama Kita manusia Adalah Kotak Kalau kereta Issue Jadi Banyak orang tanya Weh mahal lah Brother Weh mahal lah Bosku Budgetnya ada lah Oke Kalau budgetnya ada lah Kami faham Tapi bila Kalau kamu sebut Mengenai Pricing Untuk Wiring issue Contoh lah Kalau kamu pergi Kena Berdasar Bukan Bukan Berdasar Contoh lah Kalau kamu pergi hospital lah Ataupun pergi mana-mana lah Kamu ada masalah otak Ataupun kamu mau upgrade otak lah Contoh lah Contoh lah Kamu akan pingin apa Pingin pakar Otak Costnya Macam mana Mahal atau tidak mahal Nah Sama juga dengan Jentera Sama juga dengan kereta Sekiranya Anda Anda ingin upgrade Anda punya issue Issue management Ini macam otak manusia Sama juga Kalau kereta Dia issue Jadi Dia punya Perumpamaannya Sama saja Apabila kita Mengibatkan otak kita Memang mahal Bukan juga Telampau mahal lah Kalau macam Otak manusia Ini memang Rp40.000 Rp100.000 Betul atau tidak Tetapi ini Tidak lah Begitu Memang bunyinya Management memang ribu lah Tetapi Wiring itu Rp100.000 Tetapi kalau kamu Cakap Mahal dan sebagainya Bukannya Semua orang Boleh buat Bukan semua orang Boleh buat Wiring tuning issue Betul atau tidak? Betul Betul Bukan senang Silap sikit Binasa kereta Wiring silap sikit Habis Terbuk Hancur issue Yang nasal Boom Mam Sorry Sikit lagi Aku mau Mampus Sorry Jadi So sekarang Proses Kita bedah Dia punya Otak yang asal Untuk Memasukkan Ini ECU ini Oke Jadi Sememangnya Sekiranya Anda ingin mendapatkan Issue management Yang ke arah Rasterlon Memang kami akan Sajet KKT Oke Dia ada Launch control Dia ada Backfire Dia ada Anti-lag Dia ada Dual map Reflex 10 Pop and Bank Sekiranya Anda ingin Mau masuk Auto show Macam Baru-baru ini pun Kami ada Seorang pejuang Dia datang Dia datang dengan kami Kenari NA IJ 1000 IJ 1000 Kenari Dia ikut Event card Baru-baru ini Dan dia menang First prize Dia mengalahkan JDMK yang lain Dia pro 2 Kenari Dia masuk kontes Pop and Bank Dia masuk kontes Pop and Bank Dia menang Nomor 1 Mengalahkan Skyline Mengalahkan Diesel Mengalahkan Segala-galanya Macam Pop and Bank Oke Bunyi Bunyi kuat Dan api besar Api pun besar Begitu Siapa yang membuat Kami lah Si Wan yang membuat Oke Jadi kalau kamu Mau api yang besar Kamu jumpa si Wan Saya mau api besar Tapi jaga-jaga Engsus kamu Rentung Dari kamu lah Oke So Meng sudah kok Kasih tinggul Dia punya apa Kasih tinggul Kasih tinggul Kasih tinggul Piping Untuk kule Tenggul Turbo Kalau macam Sebelum ini pun Kami ada buat juga R18 Polon turbo Tapi Kalau macam Spek berunai ini Kurang pasti Dia di depan Dia punya Menu full Kalau macam Yang last time Kami buat itu Dia di belakang Dia di belakang Oke Memang sinsara lah Tapi Itulah So Sekarang tengah wiring Lepas nanti wiring Kita akan Wan akan Tuning On the road Oke Pejuang ini memang Santai lah bosku Oke Kami ini memang Banyak menerima Pejuang Dari Brunei Online Shopping pun banyak Rumah datang Rumah datang Rumah datang Kesini pun Ramai Sebab Sabah dengan Brunei Tidak jauh Bayerot pun boleh So That's why Banyak orang-orang Brunei Kesini Atutah Oke Kamu tunggu sini Mari Sudah Sistem itu Tidak Temas Tidak Temas Tidak 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 Sistem Terlalu 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 Nanti Kita akan Tuning Alright Boleh dikatakan 10-10 minggu Boleh dikatakan tiap minggu lah kami pasang ini sistem. Ini sistem untuk petrol car sahaja. Diesel tidak boleh. Untuk petrol car yang 4 piston ataupun 4 silinder sahaja. 6 silinder tidak boleh. Kalau 6 silinder kamu perlu pakai Maxisium ini. Mesti pakai standalone sudah. Tidak ada mana-mana kalau saya silap saya minta maaf. Tetapi kalau saya tahulah. Mana-mana ECU piggyback tidak dapat support 6 silinder. Macam 1J, 2J, macam BMW ini. Ini yang BMW mula on turbo ini. Macam begini. Ini tidak dapat support lah. Ini BMW pun memang pakai Maxisium ini. Oke. Kerja-kerja pemasangan masih lagi dibuat. Masih lagi ongoing. So stay tuned. Stay update. Terus follow kami rapat-rapat. Kita akan update lagi. Untuk jentra ini. Sebentar lagi. Oke. Terus follow kami rapat-rapat. Tonton videos yang kehabis. Subscribe YouTube. Subscribe YouTube. Kini lang kami bosku. Oke. Mantap. Sekarang kita sudah berada di dalam kereta bersama dengan Tuna. Mantap. Terus ada Wancai. Kita punya marketing editor. Terus ada Azmi. AKA Kome. Sifu. Sifu. The Sifu. Jadi hari ini kita mau test. Dicoba. Balik-balik sudah ucapan ini. Sekarang kita mau test. Balik hari ini. Sekarang kita mau test. Sudahlah. Tempoh hari tidak. Ini. Tidak sempat. Petang. 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 Sudahlah. Jadi kita. 5 hari. Terus kita proceed dengan video ini lah. Oke. Kita mau tengok. Sebab ini. Pejuang pun memang dia bawa. Delius. Lepas ini. Dia mau balik ke Brunei. Kamu tahu. Dari KK ke Brunei itu berapa lama? Berapa? Berapa jam? 5. 5. 6 jam lah. 5 jam. 5 hingga 6 jam lah. Kamu bayangkan lah. 5 hingga 6 jam. Kalau kita mau tengok. Dia punya respon macam mana. Sememangnya. Ball on through ball ini memang sudah padu. Tapi. Disebabkan dia masih menggunakan isu. Asal. Ball on through ball ini. Dia memang wajib. Perlu. Masuk isu manajemen lah. Kawan. Betul. Wajib. Perlu lah. Viewer. Pejuang semua. Yang tonton video ini. Perlu ingat. Kepada pejuang-pejuang pemain ball on through ball. Alah. Saya tidak mau masuk isu manajemen. Mana boleh isu. Kamu yang asal itu. Menampung. Ataupun men-tuning. Segala-gala macam. Apa yang kamu perlu. Betul atau tidak. Jadi. Lepas dari bridge ini lah. Boleh. Kita coba di sini lah. Oke. Bismillah. Kita tengok. Respirasi. Rp2. 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 Rp3. Terima kasih 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 Terima kasih